Pemirsa kantor desa Neglasari, Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga dibakar orang tak dikedal. Sebelumnya saksi mendengar suara kaca pecah saat dua sepeda motor melintas di depan kantor desa. Kamera warga merekam kebakaran yang menimpa kantor desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya, Jawa Barat. Api yang diduga berasal dari bagian belakang bangunan dengan cepat menjalar ke ruangan lainnya. Warga berkotong royong memadamkan api, namun kebakaran membesar dengan cepat menghabiskan hampir seluruh bangunan. Sebagian besar bangunan tinggal puing akibat kebakaran. Kebakaran turut menghanguskan semua berkas dan dokumen juga barang-barang di dalam kantor desa. Namun timbul dugaan kebakaran terjadi akibat kesengajaan. Seorang saksi yang tinggal tak jauh dari kantor desa mengaku mendengar suara kaca pecah saat dua sepeda motor melintas. Desa itu terbangun jam 2.30, saya mendengar suara kecah-pecah begitu, dan dua motor lewat. Lalu saya terbangun, dan anak saya berteriak, Pak ada yang terbakar. Langsung saya, karena rumah saya, dinas saya kecil, saya langsung cek ke belakang, pas di luar, ada api dari dalam kantor desa. Dedi kemudian berusaha masuk kantor desa, namun api sudah membesar. Warga pun berdatangan berusaha memadamkan api. Polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di sekeliling bangunan kantor desa. Dugaan pembakaran kantor desa ini masih dalam penyelidikan Polres Tasik Malaya. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, N News, melaporkan.